Terima kasih Aktur yang belakangan eksis di dunia politik ini sempat membangun biduk rumah tangga bersama Kristi Jusung pada tanggal 10 Oktober 2008, tetapi kemudian pernikahannya kandas pada tahun 2012. Setelah 3 tahun hidup menduda, mantan bupati Bandung Barat ini pun berhasil menaklukkan hati seorang aktris cantik yang usianya 11 tahun lebih muda darinya. Di mana perempuan dimaksud adalah Sonia Fatmala. Dalam pernikahan kedua yang dibangun sejak tanggal 23 April 2015 itu berjalan dengan adem aim, harmonis dan romantis. Dari pernikahannya pun juga telah dikeruni dua orang anak. Sule Sutisna atau yang akrab disahabat dengan Sule merupakan seorang penyanyi dan komedian kenaman Tanah Air yang terbilang bergelimangan harta. Di sisi lain, ayah daripada Rizki Fabian ini terbilang pada seorang artis duda yang berhasil mempersunting perempuan cantik dan muda. Diketahui wanita yang berhasil dinikahnya tersebut adalah Natalie Holzer, seorang penyanyi dan juga disjoki yang usianya 16 tahun lebih muda darinya. Pasangan selebriti ini mulai membangun hidup rumah tangga pada tanggal 15 November 2020. Namun sayang sekali pernikahannya berakhir dengan perceraian pada tahun 2022. Sebelumnya Sule sempat menikah dengan Mundiang Ilina Jubaida pada tahun 1997 dan bercerai pada tahun 2018. Hanung Bramantio Bagi pecinta film tentu sudah tak asing lagi dengan selebriti yang satu ini, dikarenakan dirinya terbilang pada seorang sutradara yang sukses menelurkan karya-karya yang memukau. Salah satu diantaranya adalah Kartini dan Soekarno. Berkat eksistensinya itu membuat seorang aktris cantik bernama Saskia Diamika jatuh kebulukannya. Hanung mempersunting sang pujaan hati pada tanggal 14 September 2009, telah sebelumnya pernikahannya bersama Yanis di Hardini Kandas di tengah jalan. Pernikahan yang kedua ini hingga kini masih tetap awet meski sang istri 12 tahun lebih muda darinya. Aldi Baragi Selebriti kelahiran Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1969 ini memiliki perjalanan bahtera rumah tangga yang panjang dan berliku. Diktori aktor yang usianya lebih dari setengah abad ini sempat menikah dengan seorang penyanyi dangdut terkenal bernama Hika Nurjana pada tanggal 16 Oktober 1998 dan bercerai pada tahun 2007. Kandasnya pernikahan tersebut membuat Aldi Baragi hidup seorang diri selama 3 tahun. Kemudian dia menikah seorang aktris cantik yang usianya 16 tahun lebih muda darinya bernama Ririndui Arianti pada tanggal 11 Juli 2010. Dari pernikahannya telah dikeruni 3 orang anak, namun sayang sekali pada tahun 2021 hidup rumah tangganya Kandas di tengah jalan. Wisnotama Pemilik nama lengkap Wisnotama Kusuban Dio ini merupakan seorang pengusaha yang dikenal sebagai pemilik MTV. Ia juga menjadi bagian dari seorang duda yang berhasil menikah seorang wanita cantik yang usianya lebih muda darinya. Dimana perempuan dimaksud adalah Gisda Putri, seorang pemain seni peran yang sempat bersinar pada masanya. Keduanya diketahui melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2015. Dari pernikahannya telah dikeruni satu orang anak bernama Salima Putri Tama. Sementara itu wanita lain yang sempat dinikahnya adalah Wina Natalia dan Wina Widodo. Terima kasih telah menonton!